Para Nabi telah bernubuat tentang kasih karunia bagimu, sebab itu waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia itu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus Saudara-saudara terkasih, para Nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pada saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para Nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, Melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh roh kudus surgawi. Menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang telah memanggil kalian untuk kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus seperti aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Maka Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya. Pada masa ini juga ia akan menerima kembali seratus kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganyayaan dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Berhubungi amri Tuhan.